. Hingga saat ini Lesti Kejora masih harus dirawat di rumah sakit Ska mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Info terbaru yang dilansir dari berbagai sumber, leher Lesti Kejora harus dipasang penyangga. Dalam foto tersebut tampak Lesti Kejora masih terbaring lemah di rumah sakit sambil tertidur. Tampak Lesti Kejora juga masih terlihat pucat sambil mengenakan baju rumah sakit. Foto tersebut juga dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, Lesti Kejora mengalami luka ringan karena mengalami KDRT. Endra Zulpan juga menuturkan bahwa Lesti Kejora mengalami luka di bagian leher. Cidera tersebut diduga karena mengalami KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Dikatakan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan bahwa penyidik kini masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Nurma Dewi, hingga saat ini baru tiga orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Nurma Dewi menyebutkan bahwa saat melakukan olah TKP tidak wajib didampingi oleh terlapor dan yang dilaporkan. Sementara terlapor yakni Rizky Bilar akan diperiksa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Menurut Nurma Dewi, olah TKP adalah kewajiban pihak kepolisian UTNUK mencari barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Jika nantinya Rizky Bilar tidak hadir untuk memberikan keterangan pada Kamis besok, maka pihak kepolisian meminta untuk memberikan keterangan yang jelas. Menurut Nurma Dewi, pihak kepolisian hanya memberikan dua kali toleransi untuk pemanggilan. Jika tidak juga datang, maka Nurma Dewi menegaskan akan segera menjemput paksa Rizky Bilar. Proses pelaporannya sendiri, makan waktu berapa lama sih bu, semalam itu dengan dedek? Prosesnya tidak lama sih, melapor, jadi saudari kita yang melaporkan bahwa dia sudah diperlaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!